Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan kali ini kami berkunjung ke salah satu bangunan bersejarah Yang ada di kota Surabaya yang cukup terkenal di kota ini Yaitu Balai Kota Surabaya Bersumber dari Tourism Information Center Menyebutkan bahwa Balai Kota Surabaya Didirikan pada tahun 1915 hingga tahun 1925 Dengan menghabiskan dana sekitar 1000 gulden pada saat itu Atau sekitar 8 juta Surabaya sendiri secara resmi mulai berdiri pada tanggal 1 April 1906 Dan dipimpin oleh wali kota pertama yaitu Ameros Hingga kini Balai Kota tetap berfungsi sebagai kantor pemerintahan Kota Surabaya yang digunakan wali kota dan wakil wali kota bertugas Balai Kota Surabaya Balai Kota Surabaya beralama di jalan wali kota Mustajab nomor 59 Ketabang kejamatan Genteng kota Surabaya Sebagai kota yang dijuluki kota pahlawan Surabaya menyimpan banyak cerita sejarah Salah satunya adalah bangker yang tersembunyi di bawah gedung Balai Kota Surabaya Rumornya bangker ini merupakan jalan pelarian rahasia pemerintah kota di zaman kolonial Bangker ini bisa diakses lewat tangga bawah tanah yang ada di belakang ruang lobi Balai Kota Setelah menuruni beberapa anak tangga Sampailah kita ke sebuah ruangan bangker yang berukuran sekitar 6 x 4 x 3 meter Cukup luas untuk tempat persembunyian Sebagai ruangan bawah tanah tanpa ventilasi Sirkulasi udara di dalam bangker amatlah buruk Jika kesana mungkin hanya akan bertahan antara 10 hingga 20 menit saja Di kedua sisi bangker Masing-masing terdapat tangga besi yang hanya muat dinaiki oleh satu orang saja Anak tangga itu mengarah pada lorong berukuran 1,5 x 1,5 meter Konon sisi kanan menghubungkan balai kota ke rumah dinas wali kota Sedangkan lorong sisi kiri menuju ke gereja Maranata Sekian dulu video dari kami kali ini Mohon maaf atas segala kekurangan Semoga semua selalu sehat dan berbahagia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh